Hai sebanyak 150 batang kayu jati kayu hasil illegal logging berhasil diamankan oleh petugas perhutani KPH Ngawi dan Satres Krim Polres Ngawi dalam kasus tersebut petugas gabungan berhasil mengamankan sebanyak beberapa orang pelaku baik dari masyarakat sipil dan juga diduga melibatkan Oknum Pegawai Perhutani Ngawi administratur atau ADM Perhutani Ngawi menjelaskan kasus illegal logging tersebut terjadi pada tanggal 11 November lalu dipetak 68 RPH Pucung BKPH Kedawak Selatan masuk Desa Pucung kejamatan Kaserman kejadian tersebut saat proses penjarangan atau tebangan berdasar informasi petugas kepolisian selanjutnya diamankan satu truk yang mengangkut 30 batang kayu jati selanjutnya dilakukan pengembangan diamankan secara keseluruhan 150 batang dan pemeriksaan di lapangan terdapat 157 tunggak kemudian diamankan oleh petugas gabungan menurutnya dalam kejadian tersebut berhasil diamankan sejumlah pelaku baik dari masyarakat sipil dan juga dugaan kuat melibatkan Oknum Pegawai Perhutani kasus tersebut saat ini telah ditangani Satreskrim Polres Ngawi sedangkan untuk Oknum Pegawai Perhutani juga masih dilakukan pemeriksaan di internal eh yang pertama izinkan saya dari Perhutani KPH yang menyampaikan apresiasi yang luar biasa ya kepada teman-teman dari Polres khususnya teman-teman dari Resmob yang selama ini mempick up kami semua dan kejadian terkait dengan kejadian yang baru saja kita amankan kayu-kayunya ini adalah kejadian yang di peta 68 60 60 G RPH Ngelon BKPH Kedawak Selatan eh BKPH enggak ini yang BKPH Kedawak Selatan RPH nya ikut Pucung dengah jadi saya lalat-lataki untuk yang kejadian pertama itu di peta 68 RPH nya Pucung BKPH Kedawak Selatan itu terjadi pada peta yang sebenarnya sedang berjalan pekerjaan penjarangan atau tebangan E nah berdasarkan informasi dari teman-teman Resmob kemudian kita melakukan gerakan bersama dan akhirnya menangkap satu truk dengan kurang lebih 30 batang yang bisa diamankan dan kemudian dalam pengembangannya ternyata menghasil kita bisa mengamankan kayu yang secukup signifikan jumlahnya kurang lebih hampir 150 batang dan dalam pemeriksaan di lapangan juga bisa kita nembungkan kurang lebih 157 tungga eh yang terjadi di peta penjarangan kemudian terkait dengan eh dugaan adanya keterlibatan oknum perhutani itu saat ini semuanya sedang dalam proses pemeriksaan dan akan ada dua jalur kami persilahkan Polres melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang ada di internal kami pun akan melakukan pemeriksaan secara internal karena bisa diduga cukup bisa diduga adanya keterlibatan oknum dan tentunya perhutani KPHNW akan bertindak tegas terkait dengan permasalahan ini karena beberapa kali dugaan-dugaan ini sudah disampaikan diinformasikan oleh masyarakat dan tentu kita akan menggali bukti yang cukup untuk bisa juga bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang ada di dalam tubuh perempur hutani KPHNW sendiri jadi sekali lagi terima kasih pada Polres Ngawi yang sudah sangat luar biasa membantu kami dan kita bisa melihat betapa dalam masa seperti ini kerawanan hutan sangat tinggi karena antara hujan dan tidak hujan ini posisi paling rawan sebenarnya dalam pengamanan kayu-kayu atau tindak gukambut yang ada di KPHNW kami kira itu jadi ini selain dugaan dari oknum tadi apa ada melibatkan sipil atau bagaimana jadi yang kita tangkap awalnya memang dari sipil ya kemudian dari beberapa fakta awal yang kami dapatkan termasuk pemeriksaan internal kami terhadap peta yang diduga asal kayu itu sangat kuat terhadap dugaan ada keterlibatan oknum ya karena itu dilakukan terjadi di lokasi yang sedang ada pekerjaan penjarangan atau terbangan e di sana yang dilakukan oleh teman-teman dari perempur hutani sendiri dan pas kebetulan hal itu kemudian terjadi sehingga patut dapat diduga ada keterlibatan dan kami komitmen dari perempur hutani dari jajaran KPH maupun difre pun mengatakan bahwa kita harus bertindak tegas ke depan terkait dengan kejadian ini terhadap teman-teman atau oknum-oknum yang ada di perhutani sementara saat ini barang bukti ratusan batang kayu jati telah diamankan di kantor perhutani Ngawi proses pengembangan terhadap kasus ilegal logging tersebut juga terus dilakukan dari Ngawi Adi Susilo Garda TV second tip benda hai hai HD